Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umur muhtasatuhah fa inna kulla muhtasatin bid'ah Wa inna kulla bid'atin dolalah Wa inna kulla dolalatin binar Qalaallahu ta'ala Audhu billahi minas syaitanir rajim Wa la takunu kallatina kodot guzlaha mimba'di kuatin angkasa Surah An-Nahl ayat 92 Bapak ibu kaum muslimin rahimahullah kita bersyukur kepada Allah ta'ala Kita masih mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Yaitu rahmat, nikmat, iman, dan islam Sehingga kita diberi kemudahan untuk melangkah Dari rumah menuju masjid ini Untuk mencari ridho Allah Mencari kebaikan-kebaikan amal-amal soleh Dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberi nikmat ini merupakan pilihan dari Allah ta'ala Jadi tidak semua itu mesti longgar Tidak semua itu mesti mampu bisa Sebenarnya mampu dan bisa Tapi tidak digerakkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran Merupakan pilihan khusus dari Allah Jadi Allah akan memberikan hikmah Ilmu yang bermanfaat Itu kepada orang yang dipilih Dan digendaki oleh Allah Nah ketika Seseorang itu digendaki oleh Allah Untuk mendapatkan nikmatnya Maka orang itu akan diberi oleh Allah Dengan banyak kebaikan Sudah sering kita dengar Hadis Nabi SAW Sesungguhnya Allah itu memberi nikmat harta Kepada semua orang Dicintai atau tidak dicintai Walaikin layu'tid din Layu'til ilma Layu'til iman Illa liman yuhibu Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Yang diberi ilmu Jadi tidak akan diberikan kepada semua orang Tapi khusus Maka kita harus bersyukur kepada Allah Kita berterima kasih kepada Allah Atas petunjuk dari Allah SWT Dan kita minta kepada Allah Supaya diberi istiqomah Allahumma inna nas'aluka al istiqomah Dan yang kedua Bapak ibu muslimin rahimahullah Kita hadir di majelis ini adalah Untuk nilai taklim wa ta'abud Jadi ada nilai kebaikan berupa tolabul ilmi Kemudian ada nilai ta'abud Nilai ibadah Sehingga niat kita ini harus selalu kita kelola Selalu kita tata Niat kita adalah untuk tolabul ilmi Mencari ilmu-ilmu din atau syariat Islam Kemudian niat kita adalah untuk Mendapatkan nilai ibadah Kepada Allah SWT Yang kita harapkan Ini nanti akan menjadi Bekal kita Tata kala menghadap Allah SWT Jadi yang kita butuhkan nanti Ketika menghadap Allah itu adalah Iman Iman kita Kemudian amal-amal soleh kita Kebaikan yang kita kerjakan Itu yang akan kita butuhkan In ah santum Ah santum li'an fusikum Jika kalian berbuat kebaikan Atau kita berbuat kebaikan Maka kebaikan itu akan kembali kepada kita Ah santum ilaikum Jadi kalian berbuat baik Kepada diri kita sendiri Kita berbuat baik Untuk kepentingan kita sendiri Di ayat yang lain Allah katakan Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan Dan amal soleh itu Sebenarnya adalah Untuk kebaikan kita Masing-masing Bukan untuk orang lain Nah oleh karena itu Kita perlu menjaga Kita perlu menjaga Amal-amal soleh Kita perlu menjaga Kebiasaan-kebiasaan Yang benar Yang baik Menurut Islam Baik dan benar itu Menurut Islam Kalau tidak Baik Dan benar Menurut Islam Ya tidak perlu Untuk kita amalkan Jadi benar Dan baik itu Sudut pandangnya Adalah menurut Islam Bagaimana Islam menilai Bagaimana Al-Quran Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dipandang baik oleh Islam Ya kita kerjakan Kalau tidak baik Menurut Islam Ya kita tinggalkan Nah oleh karena itu Kita perlu untuk menjaga Amal-amal kebaikan Kita jaga terus Sampai detik Kematian datang Kepada kita Walaupun Amalan itu Ya Seperti itu Terus Seperti itu Saja Contohnya seperti Sholat Sholat itu kan ya Mulai dari Allahu Akbar Allahu Akbar Yang terakhiri Kalian Salam Tuhur Asar Maghrib Ishak Subuh Setiap hari ya Seperti itu Karena itu adalah Hak Kewajiban kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang kita kerjakan Jadi harus kita jaga Jangan sampai Kulang jendengan Samblenger Sampai Males Ampun Sampai kita ini Meninggalkan Kewajiban-kewajiban Pokok yang diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jangan sampai Kita itu Seperti Di Ibaratkan Di dalam Al-Quran Seperti seorang Perempuan Nah Tukang jahit Kalau dulu Tukang tenun Dulu Tidak ada mesin jahit Pakai Kenapa ini Pakai Tenun Bukan Bukan tenung Tapi tenun Tenunan Kain Jadi dibuat Menjadi Perhiasan Pakaian-pakaian Keindahan Nah Seorang perempuan Yang sudah Bersusah Susah payah Untuk Membuat Pakaian Sudah hampir Jadi Kemudian Dirusak Sendiri Jangan sampai Seperti itu Makanya Di dalam Surat Al-Anahl Ayat 92 Dalam Bab yang Kita Pelajari Melanjutkan Pertemuan Sebelumnya Yaitu Babul Muhafadoti Alal A'mal Pentingnya Kita Untuk Menjaga Amal-amal Kebaikan Walatakunu Dan Janganlah Kalian Menjadi Kalati Seperti Seorang Perempuan Yang Nakodot Wazlaha Yang Merusak Tanunannya Membak Dikuatin Angkasa Sesudah Kuatnya Kemudian Menjadi Rusak Jadi Sudah Berhari-hari Membuat Tenunan Kain Pakaian Sampai Hampir Jadi Kemudian Dirusak Sendiri Nah itu Kita Dilarang Seperti itu Perempuan Yang Seperti itu Dulu Disebutkan Itu Itu adalah Imro'atun Hamkok Perempuan Yang Bodoh Dari Penduduk Mekah Jadi Dia Membuat Pakaian Merajut Dia Menenun Dengan Tula Yaumiha Dengan Lama Harinya Jadi Sekian Lama Hampir Jadi Hampir Sempurna Sumatang Kuduhu Kemudian Dia Merusaknya Artinya Apa Perempuan Ini Tidak Apa Namanya Tidak Bisa Menjaga Jadi Tidak Menjaga Tidak Bisa Menjaga Isi Komah Tidak Mencukupi Dari Amalannya Itu Jadi Dia Rusak Rusak Sendiri Tanunannya Ini Nah itu Menjadi Pelajaran Bagi Kita Kalau Kita Ini Melakukan Amal Amal Soleh Kalau Kita Melakukan Kebaikan Kebaikan Apapun Dari Macamnya Kebaikan Dan Amal Soleh Itu Supaya Kita Jaga Keberlangsungannya Jadi Dilakukan Amal Soleh Itu Secara Terus Menerus Kemudian Kita Jaga Jangan Sampai Amal Amal Soleh Itu Ternyata Membuat Kita Tidak Mendapatkan Pahala Sama Sekali Di Hadapan Allah Ta'ala Jangan Sampai Kita Membatalkan Pahala Amalan Kita Allah Subhanahu Wata'ala Mengingatkan Di Dalam Surat Al-Baqarah Ya Ayuhal Lathina Amanu Wahai Orang Orang Yang Beriman Latu Betilu Sodakot Tikum Bilmani Wal Ada Janganlah Kalian Menyianyiakan Membuat Batal Pahala Dari Sodakot Kalian Itu Sebagai Pelajaran Bagi Kita Tidak Hanya Sodakot Tapi Amal Amal Soleh Amal Amal Kebaikan Yang Kita Kerjakan Apakah Infa Sodakot Zakat Membantu Atau Amal Amal Soleh Yang Sifatnya Itu Bisa Dilihat Oleh Orang Lain Itu Jangan Sampai Menjadikan Amal Soleh Itu Batal Pahalanya Kan Tuas Akhirnya Menjadi Amel Atun Nasibah Banyak Melakukan Amalan Tapi Sia Sia Tidak Ada Pahalanya Sama Sekali Jangan Sampai Seperti Itu Makanya Orang Yang Beriman Dilarang Oleh Allah Jangan Membatalkan Amal Amal Soleh Pahalanya Itu Termasuk Sodakot Sodakot Itu Pahalanya Akan Hilang Kita Membantu Orang Lain Nilainya Sodakot Kita Menolong Orang Lain Nilainya Sodakot Itu Itu Bisa Tidak Mendapatkan Pahala Sama Sekali Gara Gara Apa Bil Man Ni Wal Ada Gara 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 Ada Ungkitan Undat Undat Dan Juga Apa Ini Ucapan Ucapan Yang Tidak Baik Yang Menyakiti Nah Gara 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 Undat Undat Atau Ungkitan Ungkitan Atau Ucapan Ucapan Yang Menyakiti Kepada Orang Yang Disodakot Itu Akhirnya Apa Tidak Mendapatkan Pahala Sama Sekali Kita Bantu Orang Kemudian Kita Ngiling Ngiling Karena Kita Tersakiti Barangkali Kita Merasa Tersakiti Kemudian Keluar Ucapan Kamu Itu Sampai Di KEL Yang Bantu Sampai 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 Di Undat Undat Semana Undat Undat Oke Jadi Undat Undat Kebaikan Orang Tidak Tahu Diuntung Sudah Ditolong Malah Mentung Misalnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Undat Undat Itu Bisa Membatalkan Pahala Keba Kebaikan Akhirnya Sodakoh Yang dia Keluarkan Itu Tidak Mendapatkan Kebaikannya Sama Sekali Hilang Kebaikannya Atau Ucapan Ucapan Yang Yang Menyakitkan Jadi Ayat Itu Ya Sebenarnya Umum Fikul Iman Aptala Amal Luhu Bagi Setiap Orang Yang Membatalkan Amal Luhu Maka Kita Ini Diperintah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Menjaga Keberlangsungan Amal Amal Soleh Solat Dilakukan Terus Menerus Ngaji Ngajinya Terus Menerus Jadi Kita Harus Berusaha Untuk Termotivasi Jangan Gara-gara Karena Ada Nikmat Atau Nilai-nilai Dunia Kemudian Dagangan Laris Usahanya Lancar Akhirnya Solatnya Ditinggalkan Ngajinya Dijauhi Ngajinya Ditinggalkan Itu Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Al-Quran Yang kita Pelajari Hadis-hadis Nabi Yang kita Pelajari Itu Harus Kita Jadikan Sebagai Prioritas Sebenarnya Prioritas Tinggi Diutamakan Karena Ini adalah Urusan Kebaikan Akhirot Dan Al-Quran Di Dalamnya Itu Semuanya Menghasung Kepada Kita Agar Lebih Mementingkan Urusan Akhirot Sebenarnya Karena Innal Ajarot Ajarul Akhirot Innal Ajarot Ajarul Akhirot Sesungguhnya Pahala Atau Hasil Keuntungan Yang Sebenar-benarnya Itu Adalah Keuntungan Yang Ada Di Akhirot Bukan Di Dunia Ini Kalau Di Untung Di Dunia Ini Ada Masanya Kita Mendapatkan Keuntungan Keuntungan Dunia Selamanya Kita Bisa Merasakan Nikmatnya Nikmatnya Makan Bertambahnya Umur Berlalunya Waktu Gigi Kita Berkurang Tinggal Dua Misalnya Nikmatnya Kurang Posisi Sempurna Kita Dapat Nikmatnya Itu Dunia Itu Tidak Selamanya Bisa Dirasakan Kita Yang Dulu Merasa Kuat Merasa Mampu Merasa Bisa Sembarang Di Angga Ini Dewi Kita Kita Umur Sepuh 50 60 70 Berkurang Kekuatannya Melakuni Melampai Kekuatannya Kekuatannya Tekan Berkurang Nikmat dunia Itu Berkurang Padahal Sebenarnya Sudah Sempurna Dirasakan Diberikan Oleh Allah Kepada Hamba Hambanya Ini Sudah Sempurna Nah Makanya Kita Perlu Menjaga Kalau Kita Ini Bisa Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kenikmatan Itu Akan Ditambah Ditambah Kebaikannya Walaupun Kita Tidak Merasakan Sempurna Karena Berkurangnya Rasa Nikmat Itu Tapi Kebaikannya Itu Ditambah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Meskipun Kita Makan Tidak Enak Tidak Nyaman Karena Gigi Kita Sakit Atau Kita Lemah Fisik Kita Tidak Seperti Dulu Tapi Kalau Kita Ini Niatanya Adalah Untuk Kebaikan Kebaikan Dan Amal Soleh Kita Berusaha Untuk Mengisi Waktu Kita Ini Dengan Amal Amal Soleh Dan Kebaikan Akherat Maka Akan Ditambahi Kebaikannya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Memerintahkan Kepada Kepada Di Dalam Surat Al-Hijr Ayat 99 Wa'bud Rabbaka Hatta Yaktiyak Al-Yakin Beribadalah Kamu Kepada Allah Sampai Datang Kepadamu Al-Yakin Al-Yakin Itu Maknanya Adalah Al-Maut Kenapa Al-Maut Ini Disebut Dengan Al-Yakin Karena Semua Orang Mesti Yakin Mati Itu Mesti Datang Tidak Ada Di antara Makhluk Ini Yang Hidup Abadi Tidak Ada Kalau Kepingin Hidup Panjang Lama Itu Banyak Kalau Jenengan Kepada Kepingin Urib Rodok Rodok Suwe Apa Kepingin Suwe Nah Bagi Kita Orang Yang Beriman Kalau Diberi Umur Diberi Masa Kehidupan Ini Yang Panjang Kemudian Diisi Dengan Kebaikan Kebaikan Amal Amal Soleh Maka Itulah Umur Yang Berman Paat Itu Termasuk Sebaik Baik Orang Sebaik Baik Manusia Itu Dalam Hatis Rasulullah S.A.W. Mengatakan Tulul Umur Tulul Umur Wahas Sunnah Amal Panjang Umur Dan Banyak Melakukan Amal Soleh Jadi Umur Yang Diberikan Oleh Allah Yang Diberi Umur Panjang Ternyata Diisi Dimanfaatkan Untuk Kebaikan Kebaikan Dan Amal Soleh Itulah Sebaik Baik Manusia Tapi Akan Berubah Drastis Sebaliknya Menjadi Orang Yang Paling Jelek Kalau Diberi Umur Panjang Tambah Dadi Kenapa Tambah Dadi Kedunyanya Tambah Nemen Tambah Suwe Tambah Tue Tambah Tue Kedunyan Jadi Tambah Kedunyan Sampai Dunya Tambah Remen Demen Akhirnya Ibadah Lali Ngajin Lali Amal Solehnya Diting Galkan Kenapa Karena Dipuji Oleh Allah Dengan Kenikmatan Kenikmatan Duni Dunia Nah Kita Dilarang Kita Tidak Boleh Tertipu Dengan Nilai Nilai Dunia Dunia Ini Sebenarnya Sifatnya Itu Tidak Kekal Sifatnya Itu Sementara Itu Diakini Semua Orang Tidak Ada Yang Kekal Selama Lamanya Kalau Orang Itu Punya Jabatan Kekuasaan Ada Masanya Orang Itu Punya Harta Kekayaan Ada Masanya Rezekinya Lancar Dodolannya Rame Jadi Jalur Jalur Mah Isah Kehidupan Itu Kelihatannya Mengalir Terus Itu Tidak Salah Selamanya Mbak Salawasi Dicekel Mbak Sugih Terus Dati Pejabat Terus Nikmati Terus Ada Masanya Karena Roda Itu Berputar Ada Masanya Nah Yang Akan Menjadi Bermanfaat Itu Adalah Ketika Dunia Ada Dalam Genggaman Kita Lalu Kita Pergunakan Untuk Kebaikan Kebaikan Dan Amal Soleh Nah Itulah Yang Diperintahkan Oleh Allah Kepada Kita Wabud Robbaka Hatta Yakti Yakal Yakin Beribadalah Kepada Allah Sampai Datang Kepadamu Keyakinan Artinya Adalah Kematian Bapak Ibu Kau Muslimin Rahimah Allah Orang Orang Kures Mereka Sebaik Baik Kabilah Orang Orang Kures Mereka Itu Tidak Tempat Tempat Mereka Bukan Tempat Perindustrian Bukan Tempat Pertanian Ladang Pertanian Bukan Pasar Pasar Tapi Mereka 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 Melakukan Mereka 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 Bekerja Berusaha Untuk Berdagang Itu Orang Kures Berdagang Ke Arah Sam Di Waktu Musim Panas Atau Di Waktu Musim Dingin Di Tempat Yang Lain Mereka 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 Bawa Barang Dagangan Pulang Pun Juga Bawa Dagangan Sehingga Mendapatkan Keuntungan Intinya Mereka Itu Sibuk Dengan Dagangannya Lalu Mereka Sukses Dengan Kehidupan Dunianya Punya Mobil Mewah Punya Rumah Mewah Punya Toko Banyak Ekonominya Itu Mapan Dilulung Makanya Allah Perintahkan Kepada Mereka Yang Gini Serat Kures Mereka Allah Yang Memberimakan Mereka Allah Yang Menghilangkan Kehausan Kelaparan Dan Menjamin Rezeki Mereka Dengan Ikhtiar Mereka Itu Dimuliakan Dunianya Oleh Allah Tapi Diperintah Oleh Allah Supaya Mereka Falyak Mereka Mereka Tetap Beribadah Kepada Allah Jadi Ini Alasan Sibuk Nyambut Gawet Terus Raghilem Ngaji Ini Alasan Oke Sibuk Sibuk Nyambut Gawet Sialat Tetap Dilakoni Ngaji Tetap Jadi Kewajiban Nah Misalnya Kalau Jangan Tidak Ada Donya Di Sibuk 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 Donya Gitu Kan Sibuk Sibuk Donya Ngaji Karena Sibuk Karena Sibuk Sibuk Tidak Sholat Ngaji Sibuk Sholat Kata Ngaji Kata Suki Suki Ini Mboten Mboten Ngaji Mboten Purun Kempal Kalid Dere Muslimin Sholat Bersamaah Ngaji Bareng Baca Quran Kenapa Karena Disibukkan Dengan Urusan Urusan Dunia Dunia Padahal Dunia Yang Disibuk Sibukkan Oleh Mereka Itu Nanti Kalau Sudah Al Yakin Datang Kepada Mereka Dunia Itu Tidak Akan Ikut Dunia Diting Ditinggalkan Kita Ini Ngurusi Dunia Sibuk Dengan Urusan Dunia Itu Ada Masanya Mandek Untuk Sibuk Ditinggalkan Hidang Tidak Mahndek Keren Ditinggalkan Tidak Satuk Tidak 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 Ditinggalkan Al-Quran Rijalun jadi para sahabat itu Latul Hihim Andikrillah jadi para sahabat itu karena kesibukan urusan-urusan dunia mereka yang jadi petani, yang jadi pedagang yang sibuk dengan urusan-urusan dunianya itu mereka tidak terlalaikan dari beribadah kepada Allah waktunya sholat, mereka sisihkan waktu untuk sholat mereka sibuk di pertanianya dengar kemandang adhan mereka tinggalkan pertanianya karena mereka mukim, bukan musafir mereka yang punya toko-toko, tokonya ditutup waktu sholat sehingga waktu sholat mereka itu para sahabat itu subuh, duhur, asar, maghrib kisah ini aku kodok kalau Jumat itu aku lakukan jenangkan ini aku lakukan jenangkan ini masjid ramen itu kalau hari Jumat ini Jumat itu koyok-koyok wajib seperti-seperti wajib hari Jumat itu padahal yang wajib yang lima waktu itu itu harus kita kita rubah subuhnya pergi ke masjid duhurnya pergi ke masjid asarnya pergi ke masjid kecuali di udhurin syar'iyin kecuali kalau ada udhur syar'i hujan misalnya hujan malah yang adhan itu hujan ini jadi hanya khaya ala sholat karena ada hujan tidak ada khaya ala sholat sholat di rumah-rumah kalian di tempat-tempat kalian tidak sholat di masjid gara-gara hujan nah yang ada tuntunannya malah ditinggalkan malah dijauhi yang ada tuntunannya nah yang tidak ada tuntunannya justru malah dikerjakan nah jadi jamaah sekalian kita diperintah oleh Allah beribadah itu terus menerus ngaji terus menerus sholat terus menerus sampai kapan ya ya sampai mati sampai kematian itu datang kepada kita ngontongin yak tiakal maut ngontongin makanya kita perlu menjaga amal soleh kebiasaan-kebiasaan kebaikan yang kita lakukan tiap-tiap harinya itu supaya kita jaga Rasulullah salam diceritakan oleh Aisyah r.a itu Aisyah itu saat mengatakan wakana habbuddin ilaihi madawamu shokibuhu alaihi jadi yang paling baik sebaik apa paling disukainya agama din kepada seseorang itu jadi dianggap agamanya itu paling baik baginya paling disukainya urusan agama pada seseorang itu adalah madawamu madawama shokibuhu yang pelakunya itu melakukan amalan-amalan agama itu secara berterus terus-terusan dilakukan secara istiqomah dilakukan secara terus-menerus jadi sholat ini buatan karena kita akan repi kita akan repi sholat gak waduh dp-dp karena apa diuji dicoba Allah Ta'ala ini loran 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 kaya-kaya wes nopan itu pun berubat kesana kemarin buatan nopo ketinggal warasi dp-dp gusti Allah karena diuji oleh Allah tidak bisa menyemukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta karena ini karepi bukan berarti salah nah cuman kita ini beribadah kepada Allah itu karena kewajiban sebenarnya buatan karepi karepi ini nomor sekian makanya amalan yang terbaik yang paling disukai dari amal-amal kebaikan atau nilai ibadah itu adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus contohnya jadi kalau kita ini misalnya tiap hari sholat malam ya sholat malam dilakukan secara terus menerus itu amalan yang paling baik berarti kita ini dianggap baik agama kita kenapa sholat malamnya dilakukan terus menerus nah kalau sholat malamnya hanya sesekali saja khusunya sesekali suwi sesekali guru saulantok nonton itu yang ayah apa ayah apa poso ramadhan itu sholat malam nonton sholat poso ini hilang ini bulan apa rojab nonton sejak darah rojab sejak mantannya poso sawal nonton dul kota dul hijah muharam dan seterusnya dan seterusnya sampai bagaimana sholat malam kita ini sholat malamnya gur saulant pisan setahun setahun pisan itu namanya tidak istiqomah makanya seharusnya sholat raweh itu ya setiap malam sholat raweh itu setiap malam pak bu kalau ramadhan namanya sholat raweh kalau di luar ramadhan namanya sholat lahil sholatu lahil atau kiyamu lahil atau sholat taha itu sama saja itu artinya apa menghidupkan ibadah di waktu malam nonton ampun sampai terus tangi terus gak buatan tangi-tangi malih makanya kalau kita punya kebiasaan kemudian kita luput melakukan kebiasaan itu kemudian kita itu hanya membaca hanya membaca membaca apa Al-Quran itu sama hukumnya nanti ditetapkan seperti dia berdiri di waktu malam siapa yang tertidur dari bagiannya waktu malam artinya dia tidak bangun malam dia tidak sholat malam dia tidak membaca Al-Quran di waktu sholat malam dia tertidur karena cowak capek capeknya luar biasa sehingga tidak bangun malam lalu dia membacanya di antara sholat subuh dan sholat duhur dia baca walaupun tidak sholat tapi dia baca baca yang biasa dibaca di waktu sholat atau di waktu malam itu kutibalahu maka akan dicatat untuknya seolah-olah dia membacanya dari waktu malam itu ini artinya menjadi dalil setiap pikir setiap wiri dari ucapan atau penperbuatan yang luput kemudian dia tunaikan di waktu dia itu ingat maka dia akan mendapatkan kesempurnaan walaupun waktunya berbeda ini untungnya kalau kita ini apa namanya istiqomah kalau kita ini melakukan kebaikan kebaikan dan amal sholat itu dilakukan secara terus menerus kita misalnya ngaji terus kita ada udur sakit gara-gara sakit tidak bisa ngaji ketidakhadiran kita di majelis pengajian itu karena kita sudah terbiasa sebelumnya ngaji kita itu tetap mendapatkan pahala ngaji seneng nombor kan oleh ganjaran masih rata kok dapat untung walaupun tidak hadir karena kebiasaan lalatian itu mbotenate ngaji mbotenate biasa melakukan amal-amal sholat terus lorok ada udur terus tidak ngaji tidak sakit tidak tidak tahu ngaji mungkin mboten asal kan kan jarang beda dengan kita yang terbiasa ngaji biasa sholat tidak bisa sholat di masjid kita sholat di rumah gara-gara hujan gara-gara ada kepentingan gara-gara ada udur syari tetap mendapatkan nilai sholat berjamaah nah kita dilarang oleh rasulullah s.a.w apa namanya diberi kesempatan kemudian kita ini meninggalkan diberi kesempatan kebaikan tapi kita tidak mengambilnya kita itu dilarang rasulullah s.a.w mengatakan ya abdallah ketika berkata kepada abdullah bin umar bin as rasulullah mengatakan ya abdallah hei abdullah latakun mislah fulalin kamu jangan menjadi seperti itu loh si fulan kamu jangan menjadi seperti orang itu karena yakumu minalail orang itu itu bangun di waktu malam tangi bengi melek nonton fatah roka kiyamalail tetapi dia tidak menegakkan sholat malam dia tinggalkan sholat malam diberi kesempatan bangun malam yang selamat sholat malam dikugah 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 hadis ini para ulama itu memberikan pelajaran kepada kita istihba buddhawam alam maktadahu almar u'min khairin jadi disukai perbuatan dilakukan secara terus menerus yang menjadi kebiasaan seseorang dari kebaikan walaupun itu wain kola walaupun itu nilainya kecil nilainya remeh tapi kalau itu dilakukan terus menerus itu akan menjadi sebaik baik amalan wain kola rasulullah mengatakan di hatis yang lain itu begitu jadi sebaik baik amalan dihadapan Allah itu adalah yang dilakukan secara terus menerus meskipun itu sedikit kemudian rasulullah juga melarang ini tidak disukai perbuatan tidak disukai apa itu kotul ibadah wailam takun wajibah jadi wakaro hatun kot kot il ibadah wailam takun wajibah jadi sangat tidak disukai memutus ibadah ibadah yang sudah biasa dilakukan sholat malam sunnah sudah dilakukan secara rutinitas kemudian diputus tidak dikerjakan itu perkara yang tidak disukai oleh rasulullah sallallahu alaihi wali wassalam makanya kalau kita sudah dilatih selama satu bulan tidak tanggung-tanggung seulan insyaallah mudah-mudahan kita dipertahankan dengan dua bulan ke depan bulan rojab bulan depan bulan saban baru kemudian bulan ramadhan satu bulan kita diajari untuk sholat malam diajari untuk melatih puasa diajari untuk baca quran diajari untuk menahan hawa naksu prakteknya itu tidak lepas kata seseorang ini kata seseorang ini ramadhan baca quran seharusnya dilakukan terus-menerus tata rusin dilakukan terus-menerus buat seseorang seseorang jadi suara lantunan ayat-ayat al-quran ramen itu naik wayai poso tidak seharusnya tidak kenapa karena sebenarnya bagi orang yang beriman itu tidak ada hari tanpa membaca al-quran seharusnya itu seperti itu tiap hari membaca quran kita sholat juga baca quran itu itu adalah kebiasaan orang-orang yang beriman tidak hanya waktu puasa saja kita jangan mengikuti mereka-mereka yang hanya ibadahnya itu rog-rog asem artinya ibadah rog-rog asem itu hanya waktu puasa saja kemudian setelah puasa tidak terlihat masjid itu masjid itu poso mungkin poso hilang tidak tahu budan masjid itu walaupun tidak salah walaupun tidak salah tapi tidak baik menurut Allah itu tidak baik ibadah tidak demikian ibadah itu wabud robbaka hatta yak tiakal yakin ibadah itu dilakukan terus-menerus sampai datang kepada kita al-maut yaitu gemah kematian saat-saat kita ini melakukan amal kebaikan ibadah ibadah lalu datang kepada kita al-maut kita tidak siap ataupun siap saat itu ada kesempatan kita untuk mendapatkan khusnul khotimah itulah yang kita harapkan Bapak Ibu Muslimin Rahimah beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi di dalam kitab Riyadu Solihin sudah saya bacakan itu babul muhafadah alal amal supaya kita ini berusaha untuk menjaga amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan aku aku luk lihada wa astagfirullah hali walakum walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbualaikum berbualaikum berbualaikum